Intro Sebanyak 313 orang dari Kelotar Pertama Jama'at Calon H.J. Embarkasi, Banjarmasin asal kota Banjarmasin, Wanhulu, Sungai Selatan diberangkatkan dari Bandara Samsudinor menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus 330 seri 200 dengan nomor penerbangan GIA 8201 Sebanyak 313 orang dari Kelotar Pertama Jama'at Calon H.J. Embarkasi, Banjarmasin asal Banjarmasin, Wanhulu, Sungai Selatan diberangkatkan dari Bandara Samsudinor menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus 330 seri 200 dengan nomor penerbangan GIA 8201 diingatkan untuk menghubungi petugas kesehatan terdekat bila mengalami gangguan kesehatan Hal ini disampaikan Kepala Paslitbang Humaniora Wanwanajem Kesehatan Badan Litbang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sugianto diambarkasi Banjarmasin di Asrama Haji Banjarbaru selepas dilepas Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur Baisukan Selasa 9 Juli 2019 Untuk menjaga stamina maka Jama'at juga disarankan untuk guring wayah berada di pesawat membawa obat-obatan di tas kecil untuk mengantisipasi lawas nyantrian diambarkasi jedah Wan Mekah maka Jama'at diingatkan membawa makanan kecil supaya mengantisipasi rasa lapar Jama'at juga diminta untuk keadaan melakukan aktivitas fisik yang berlebihan terutama yang keadaan berhubungan dengan prosesi ibadah Wan diminta beristirahat yang cukup di sela-sela aktivitas fisik Bubuan Jama'at juga diminta menjaga perilaku hidup yang berhubungan dengan kesehatan tersebut Sebelum berangkat ke masjid, Jama'at diingatkan untuk sarapan terlebih dahulu Sugianto meminta Jama'at untuk banyak minum banyu putih Wan banyu zam-zam minimal 200 cc saban 2 jam Kita akan mencapai 48 sampai 50 derajat celsius sangat berisiko menurunkan kondisi kesehatan Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi tersebut Setiap kloter berjumlah 320 orang Jama'at calon haji Wan tim petugas haji daerah serta didampingi 5 Petugas kloter yang terdiri dari seorang tim pemandu haji Indonesia atau ketua kloter Seorang tim pembimbing ibadah haji Indonesia Wan 3 orang dari tim kesehatan haji Indonesia Yang terdiri dari seorang dokter wan 2 orang perawat Selamat menikmati